I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you Ya cuy, jadi ceritanya di anime ASTD Eh? Jadi ceritanya di game ASTD ada satu unit baru dari anime Oshinoko Anime Mayat Koboy Facebook, aku koboy Facebook, aku koboy Facebook Kalau gak senang, aku mengenang Nooo, diserang koboy Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk ngesel Oke, segitu kan, salah satu unit yang baru aja rilis di ASTD Yaitu unit yang namanya Oshinoko Ai Siapa sih namanya, lupa aku cuy Pokoknya ya, dia adalah salah satu idol yang ada di anime mayat gitu kan, so ya Kita langsung kasih tuh bagian ingamenya aja kita kan cuy Oke, jadi nama unitnya sendiri adalah unit yang namanya idol gitu kan Dan unit ini punya blessing, jadi buff unit Ditambah jadi money crop Imagine, bisa ngebuff Sama bisa nambahin ekonomi atau money crop Oh ya, by the way, si idol ini tuh ya punya ya blessing efek gitu kan Yang dimana, blessing efeknya bikin karakter kita jadi joget-joget Literally joget-joget, anjir Coba kita nyalain volume-nya coba ya Ya banyak ya, dia joget-joget gak jelas bro Jadi kayak ciri khas idol lah ya Aku gak nonton animenya Tapi aku tau emang si Ai itu kan dia Emang suka manggungan ya Dan ini literally aku gak megang apa-apa Dan ini dia gerak sendiri co, jadi gak bisa diem anjir Jadi kayak misalkan kita awalnya pake berseker kan Awalnya kan kayak, oh gila bad ass banget nih bray Wih, iiii takutnya gitu kan Tiba-tiba kalian ganti blessingnya pake ini Pake apa namanya? Pake si Ai yang ini Hilang udah Auranya hilang co Aura blessingnya udah kayak gak ada bad ass-bats lagi co Ini udah kayak 150 derajat beda lah Tapi kalo misalkan kita pake Ai dan kita pake blessing Ini bakal jadi apa? Ai Kok jadi lo? Ih keren co Ih jadi keren co Lah Kok jadi bad ass? Ih ini bad ass tapi masih bisa joget bro Balance Oke lah tanpa basa-batsiki lagi Kita akan langsung showcase aja kali ya Karena ya kalo misalkan kita gak showcase ya Gimana kita tau apakah ini OP atau enggak gitu kan So ya kita langsung kasih ke bagian infinite aja Nah itu dia infinite ya Dan kita langsung join aja Dan kita langsung practice cu Apakah emang se-OP itu gitu kan? Karena ya money cop plus buff Bro imagine Jadi kayak bulma Ditambah sama skeleton jadi satu Anjir Oh my god men Bro kali jadi OP banget gak sih bro? Oke kita langsung kasih ke bagian Eh Training kan ya? Nah let's go lah ya Kita langsung kasih training Dan kita lihat apakah emang se-OP itu cu So ya Kita bandingkan dengan bulma aja deh ya Ini Ai Ini bulma Kita akan bandingkan Lebih banyak mana Ngasih duitnya gitu kan Tapi jadi masalah ini kan bulma B4 ya Iya gak sih? Ya salah bro Bentar kita rejoin dulu kali ya Kita akan join pake bulma bintang 5 Anjir Yang bintang 4 kayak gak guna co Nggak apa kita jadi bandingin sama bintang 4 Anjir bintang 6 sama bintang 4 tuh kejauhan Kan kocak Oke kali ini kita udah ready gitu kan Dari mulai ada belma Yang bintang 5 Terus ada Jeff Speed Wagon Dan ada satu Oshinoko cuy Dan terketika unit ini Ya yang mana yang lebih banyak Ngasih duit Kalau misalkan belma sama Jeff Ya pasti lebih banyak jef gak sih? Tapi kalau misalkan belma sama Oshinoko Lebih banyak yang mana bro? Kita mulai dari si Oshinoko Dia itu 160 dolar Oke Kalau misalkan bulma Awang Naro 120 Jauh juga bro Kalau misalkan Jeff 195 Eh bentar bentar Ini jangan disini kocak Jadi sih jangan disini Kita taruh disini aja deh Takutnya ntar bentrok gitu kan Ini 160 Ini 195 Ini ya 120 Berarti lebih banyak si jef Dibandingkan sama si Oshinoko Dan lebih banyak Oshinoko Dibandingkan sama Sama siapa? Si Buma ya Tapi pas awal naruh Dia itu bisa dapet Skill gitu kan Skill pasif Eh bukan skill pasif aja Skill aktif ya Dan bisa ngedamage buff sebanyak 6% Di awal masuk Itu udah lumayan sih harusnya Kalau misalkan kita update pertama Nambahnya jadi 400 Kalau ini Nambahnya jadi 400 Kalau ini Nambahnya jadi Wah iya co Ternyata Buma Sama Oshinoko Lebih banyak Oshinoko Dan bahkan ya Sama harganya bro Dan iya Ini tuh bisa ngebuff Oh my god men Dan harusnya Kalau misalkan kita coba Untuk ngebuff Coba bentar ya Kita bisa dijual gak sih Harusnya gak bisa ya Nah ya gak bisa bre Harusnya Salah co Salah nih Aya Harusnya kita taruh dulu unitnya disini ya Biar kita tahu Buffnya seberapa lama cuy Hai Kalau gini kan gak kena buff Si Tanjiro nya cuy Oke lah kita tunggu dulu Gak kelihatan anjir Oh 18.000 Jadi 21.000 Lumayan Ini baru update kedua Kepertama anjir Ini baru update pertama doang Dan kayaknya Kalau misalkan kita bisa lihat juga Ini efek buffnya tuh Ya sampai akhir cuy Sampai muncul lagi Skillnya Jadi kalau misalkan kita Pencet auto activate Ini harusnya kayak bisa Ngeripit Kayak bisa ngulangin cuy Dengan otomatis Tapi yang jadi masalah tuh ya Di bagian ini sih Di bagian Jangkauannya sih Di bagian range nya Masih kurang sih Menurutku cuy Tapi ya Kalau misalkan kita lihat-lihat lagi Ya Ya ini sih udah lumayan banget sih Tuh kan Nih muncul lagi kan Ya udah Udah auto sih Kayak tinggal di demin juga Ya bisa Jadi ya udah gak usah di apa-apain lagi Ini tinggal ya Deketin sama unit kalian Itu langsung ke Autobahn aja gitu Udah Ini enak banget ya Oke Kita langsung upgrade lagi aja Kalau misalkan update kedua ini ya Oh jadi seribu Kalau misalkan si Si Noko Jadi 800 Ya emang lebih banyak si Jeff si Cuman antara Bulma Sama si Oshinoko ini Si Idol ini Ya lebih banyak si Idol cuy Dan Ya kelebihannya Dia bisa kayak ngebuff damage juga Wih anjir Jadi bikin panggung co WTF Dan Buff nya Sampai 155% bro Really Tapi entah kenapa Kalau misalkan Idol ini Ketika kita Max upgrade itu kan Ya ntar pas kita Max upgrade Entah kenapa Kita tuh udah gak bisa ngebuff unit lagi Kita tuh yaudah Ilang aja buffnya sih Aku juga bingung sih Tentang masalah ini Kalau misalkan kalian tau penjelasannya Coba kalian tulis di kolom komentar Karena aku gak ngerti sih Kenapa pas max upgrade itu ya kenapa Ilang buffnya Kenapa bro Ini tuh ada apa gitu kan Aku bilang itu lagi Total cost buat Sampai ke tahap sebelum akhir ini ya Berapa ya sih Gak bisa dihapus lagi ya Gimana sih Gak bisa di sell Oh my god men Gimana ya Aku lupa ngitung co Dan sebenernya aku males sih Bukan lupa ngitung Sebenernya aku males Jujur Karena ya Ya buat apa anjir Update Update aja gitu kan Susah kali co Dan ya buffnya juga 150% sih Udah lumayan sih Apalagi kan ini kan auto loh Gila cuy Dari yang tadinya 19.000 gitu kan Demeknya pas kita pake si AI Jadi 45.000 cuy Naik sekitar 2,5% Iya gak sih Angkat men Aku juga mau Tapi sayangnya ya Udah gak ada di banner Tadi pagi doang Eh tadi siang doang Ternyata sih Ada batasnya Ternyata berak lah Dan sebenernya ada Venom juga sih Tapi kalo misalkan Venom Buat ke versi 6 Eh versi 6 Ke versi bintang 6 Kalian tuh butuh 5 Venom Dan itu mahal banget Aku gak bisa dapet semuanya Jadi ya Sebenernya itu bakal jadi unit mentah juga Cuman ya Buat dapetinnya tuh ya Susah banget dan mahal Eh Jadi itu aja Untuk review aja Intinya kalo misalkan Kalian pengen pake infinite gitu kan Mendingan pake Oshinoko Daripada pake Bulma Dan kalo misalkan pengen story sih Harusnya ya masih bisa Karena ya dia juga bisa ngebuff Dari awal-awal kan Jadi ya Ini ya unit paling optimal lah Buat story infinite dan red Cuman Kalo misalkan udah last upgrade Ini ya Pas kita ulti Setengah itu hilang Gak ada buff-buff lagi Udah gak ada Intinya tuh kayak Udah gak ada aja Oke jadi gitu aja Untuk video kali ini Kalo misalkan kalian pengen dapetin unitnya Ya sebenernya udah gak ada di banner sih Jadi ya Kalian bisa tunggu aja Dan butuh 10.800 gemes doang Buat PT Gitu kan Oke Gitu aja untuk video kali Kalo misalkan kalian suka Video kali ini Jangan lupa tinggal Like dulu aja gitu kan Stay awesome semua Dan see you guys in the next video Lagi cu Ciao Semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax